Ah, oke, kali ini jumpa sama gua, sama job yang beda Nah itu job yang gua tunggu, walaupun tau kalo jobnya mahal, gua seperti cewa, tapi yaudah Oke, gua sebelumnya, mau bilang sorry juga gak etis ya, dia memang ngapain juga Oke, sebenernya ada banyak yang bahas Alchemist ini Tapi karena ini memang job yang gua tunggu-tunggu, karena memang kayak bosen aja gitu main meka udah hampir setahun gitu kan Enggak mekanya baru berapa bulan, tapi gua kayak pake job merchan tapi yang meka, ya gitulah pokoknya Udah hampir setahun kayak ya, bosen juga main Jadi yaudah gua change job Jadi Alchemist Awalnya gua excited pas denger Alchemist, apa Alchemist sama Ruju mau keluar kan Cuman pas gua liat review-review dari orang, jobnya mahal men Oke Ya udahlah tapi Mungkin yang disini pengen gua bahas tuh tentang one handed nya aja ya Gua gak tau sih, nanti bakal pindah ke two handed, apa enggak Memang dibikir-pindah sih ya Memang dibikir-pindah sih yang bagusnya tuh di two handed ya Cuman Memang buat damage yang bagusnya tuh di two handed Tapi buat AFK nya yang boncos juga men Mungkin kalo lu mau two handed Jadi Gimana ya Dengan posisi gua yang masih sibuk juga Kayaknya Gua bakal sudah jadi one handed Tapi kayak Gua sambil nyicil-nyicil lah gitu Kalo gua bisa pindah ke two handed Mungkin gua bakal kayak Jadi alternatif gua yang lain Tapi kalo two handed juga gua harus pindah enchant lagi Enchant Dan pindah elemen Gua harus nyari kartu-kartu fire juga Gua ngebusnya lagi Gak tau lah ya Pokoknya intinya kalo weapon gua berhasil aja Berbuka awaken ya Mungkin gua bakal pindah Gak tau deh Mungkin gua bakal stay juga di one handed Oke kayaknya gua kurang lebih kayaknya Gua inget-inget lah ya One handed ya Semoga aja gua bener Ada pushcard Revolution Crazy uproar pastinya Enlar Buat naikintah gak ya Hmm Asmastery Ini katanya wajib Bio Cannibal ini Kenapa punya boss Saya cuma ngurang ini Saya punya 5 Karena saya tidak punya haste Wow Saya lupa kalo saya belum punya SE Se kita kan masih baru ada ya Wah Jadi kita baru ada haste cuy Hmm Kayaknya gua bakal ganti dulu deh Gua ganti Shoot gua dulu Shit man Hahahaha Ya udah lah Kayaknya memang butuh haste Juga sih Kalo berawal-awal yaudahlah Nanti aja gua pakai haste cuy Hehehe Itu gua punya Itu gua punya Itu gua punya Gila turunnya jauh banget ya Turun SP gua 300 ribu 300 ribu Bener gua gak yakin Bener gua gak yakin Dia masih butuh air Habis nolok Kayaknya ini bakal jadi videonya cukup panjang juga Maybe bakal gua kakak juga Maybe ga juga Ya maybe maybe lah Oke Nanti Biosemical Bukan biosemical cowok Biosemical cowok Biosemical Cuman bisa level 6 Cuman bisa level 6 men Cuman bisa level 6 men Gila Ini posisi gua pake Pen ga? Engga Gila Butuhnya segede banget ya ini ya Asmastery butuh STR Perangkan skill-skillnya kalo gua gak salah baca itu butuh ini Butuh INT Butuh INT Dan disini kayaknya gua cuman pake dua ya Antara Lips sama Amister Berarti ini tetep butuh guys Berarti ini tetep butuh guys Ini aktif Ini aktif Oh iya aktif deh Kuldernya gak ada Kalo kolkom Nuk kulusnya Office kuldernya satu menit Berarti memang harus diresu ya Gak bisa di Bunuh-bunuh Increase your maximum loading capacity 3000 And boost the damage of car revolution car tornado car cannon Ini kayaknya 0,5 setiap dua ribu Ini pasit Sumpah ini mah butuh gede Hes jok Hesnya kudu gede banget ini Ss 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 hai 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 tak bus Hai fixer 30 second gila-gila Hai nama banget ikut dunia hai hai o o o o o o o o o fine armor ini berarti sama aja dengan kayak ya lu punya reflect 10% dan dan graded damage physical taken kan tapi decrease your fire rest berarti dia ini sifatnya itu mengubah armor kalian jadi 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 art ini mah jadi armor kalian jadi tanah istilahnya kalau buat IFR kayaknya slow-slow aja sih tapi kalau buat PPP kayaknya kurang ya karena ini kenapa kena sniper sniper yang fire gilangin dia bisa kena masukkan jadi sekarang gua cuman mungkin kayak cuman buat perkenalan aja ya kalau gua sekarang bakal change jadi jadi alchemis oke gua pengen coba-coba sih gimana damage gua kalau gua IFR gua IFR sekarang itu di main 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 kayaknya nggak ada damage kayaknya ya men nggak ada damage men yang sulit cuy tapi ini encer nggak ya soalnya ke knockback kan juga ya dia nggak nyamperin ya gt-nya 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 gini oh SE level 4 nya dia bakal ngisep jadi dia bukan narik dia bakal ngisep kartu randonya di SE level 4 nih kan kalau masih sekarang nih kalau sekarang dia masih mendorong kan tuh mendorong kan nah nah di level 4 ya itu dia bakal ngisep bekal nyedot 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 lagi eh ikut di main plan baik-baik berarti nih AFKnya disuruh pakai nggak ada yang nggak nggak ini mah buat scroll oh ini buat BPP nya nah cuman masalahnya oh kayaknya ini sih BPP nya ini sih kayaknya berarti ini tipenya crew control dong alchemis yang one hand ini kayaknya bakal jadi crew control karena di sini dia bilang dia bakal T narik gitu oke kayak cuman ini kan tipo casting ya kartu randonya casting ini bakal ada chance buat cancel deh berarti ada chance buat cancel dong dan gua ntar mau buka ST berarti gua cari ngomong small ya small faster serius serius sama men kurang dbc satu kali skill tuh nggak bisa masih bikin eritnya mati dan kalau dibuang sama nerit tuh cancel lagi ini berulang ya coba cancel health plan cari apa aja yang aku ambil ya apa sih kalau lift berarti satu ya rezeki rezeki masih masih banyak live motion inget makaku Oh ini makanya tipe pengorbanan ya di pengorbanan diri ya mungkin sekian dulu ya video dari gua ntar gua bakal update upload-upload lagi kalau gua nemu mungkin sekoyomi ya mungkin sekoyomi ya pokoknya ntar gua bakal pasti bakal upload-upload video lainnya buat tentang alchemis ini oke sekian dari gua buat video kali ini thank you thank you ya